Rambut kutuan, itu pasti sudah sering banget ya kita dengar Atau mungkin kita udah pernah nih mengalaminya, saya juga udah pernah nih mengalami rambut yang kutuan Tapi dulu waktu masih kecil Namun faktanya ternyata teman-teman kutu itu bisa bertumbuh di bagian tubuh lainnya Selain di rambut kepala Salah satu jenis yang kita maksud ini adalah kutu kemaluan atau kutu kelamin Dalam bahasa medisnya itu pitrus pubis Yuk kita cari tahu tentang kutu kemaluan ini Hai assalamualaikum sahabat sehat Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya Amin ya robbal alamin Apa itu kutu kemaluan? Kutu kemaluan atau kutu kelamin ini yang pitrus pubis tadi ya Itu merupakan serangga yang berukuran sangat kecil nih Yang hidupnya memang di sekitar area kelamin Ukuran kutu kemaluan ini sekitar 1,6 mm Jadi agak sulit nih untuk melihatnya gitu ya Kutu ini mendapat julukan kreps atau kepiting Karena memang tubuh mereka itu menyerupai kepiting yang kecil-kecil gitu ya Kalau kepiting beneran ya enak ya kalau kita bisa bertenak kepiting beneran Tapi kan ini kutu yang hanya mirip dengan kepiting Warnanya itu coklat Kadang-kadang ada yang abu-abu keputihan gitu ya Dia terlihat seperti kepitingnya kecil-kecil Warnanya itu lebih gelap ketika kutu ini baru saja menghisap darah di area sekitar pubis kita Atau area sekitar kemaluan gitu ya Sesuai dengan namanya ya kutu kelamin Jadi kutu kelamin ini biasanya hidup di area rambut pubis atau rambut kemaluan Dan menyebar biasanya melalui kontak seksual Jadi ada nih pasangan seksual teman-teman yang memang menderita kutu kelamin Terus menular nih ke teman-teman gitu ya Walaupun begitu selain dengan kontak seksual gitu ya Ternyata kutu kemaluan ini juga bisa menyebar apabila sering bertukar pakaian Sespray gitu ya Sering bertukar handuk dengan orang yang memang sudah terinfeksi dengan kutu rambut kemaluan ini Biasanya juga nih kutu kemaluan atau kutu kelamin ini Sering terdapat pada pasien atau orang-orang yang menderita penyakit menular seksual Biasanya ada juga nih kutu kelaminnya Jadi sebenarnya di tubuh manusia ini ada tiga kutu nih yang sering menyerang Memang kecil-kecil kutu ini menyakitkan gitu ya memusingkan gitu ya Yang pertama pedikulus humanis capitis atau kutu kepala ya Kemudian pedikulus humanis corporis biasanya kutu di badan di kulit Dan juga si pitrus pubis ini kutu kelamin Memang si kutu kelamin ini ukurannya kecil Namun pada dasarnya kutu ini dapat mengisap darah manusia Dan juga menyebabkan rasa gatal yang intens yang sangat gatal Termasuk di area kelamin Jadi kalau memang gatal banget digaruk ya bisa menimbulkan cedera nih Pada area miswi itu bisa mengundang bakteri luar atau patogen masuk ke area situ Bisa mengganggu ke area kemaluan gitu ya termasuk ke area kelamin Nah sekarang gejalanya ya gejala yang biasanya dialami oleh pasien dengan kutu kemaluan Biasanya ada rasa gatal pada area kelamin atau area anus Pada hari kelima setelah kutu itu ada di area miswi tersebut Atau area kelamin itu gitu ya area pubis Kemudian rasa gatal itu biasanya sering dikeluhkan Karena kutu kemaluan itu sering banget menyebabkan gatal yang terutama lebih gatal pada malam hari Jadi kalau gatal garuk-garuk pada malam hari kok gatal tiba-tiba gatal gitu ya Sebelumnya nggak pernah gitu ya Itu kemungkinan dilihat-lihat dulu ya bisa juga jamur Kemudian dilihat lagi kalau ada benda-benda kecil, hewan-hewan kecil Bisa jadi itu merupakan suatu kutu kemaluan Selain gejalanya itu gatal Nah Anda juga akan melihat nih adanya serangga yang berukuran sangat kecil Pada rambut kemaluan tadi, rambut pubis Kemudian teman-teman kalau nggak kelihat kecil banget gitu ya Bisa gunain loop atau kaca pembesar Kemudian ada juga nih telur kutu pada area rambut gitu ya Biasanya ukurannya sangat kecil Kemudian perhatikan nih ciri-ciri telur kutu itu Kutu kelamin gitu ya Bentuknya lonjong, warnanya agak kekuningan atau keputihan Kayak mutiara-mutiara kecil nih Kalau mutiara beneran ya enak ya bisa kita jual Ini mutiara karena telur kutu Emang memusingkan banget nih si kutu kecil ini ya Kemudian area yang ditempati itu biasanya Seperti bintik gelap atau agak kebiruan nih Karena memang ada bekasnya dia gigitan Biar bekas dia menghisap darah pada area pubis itu gitu ya Kemudian bisa juga timbul gejala demam kadang-kadang Dan juga merasa lesu gitu ya Kalau memang teman-teman mengalami gejala seperti itu Teman-teman harus ngecek ya Lakukan pemeriksaan ke dokter Bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit Yang terdekat dari teman-teman gitu ya Agar teman-teman bisa mendapatkan penanganan yang tepat Dan untuk menghindari komplikasi-komplikasi Atau efek samping yang lebih parah gitu ya Nah teman-teman harus segera Segera kalau tadi kan memang Kalau memang ada gejala seperti itu ya Pergilah ke dokter Namun harus segera nih Kalau memang teman-teman mengalami gejala seperti ini Misalnya udah menggunakan obat-obatan Yang direkomendasikan di apotek gitu ya Teman-teman ke apotek beli obat untuk membunuh kutu kelamin Cuman gak sembuh-sembuh juga Itu sebaiknya konsultasi ke dokter langsung Kemudian kalau memang teman-teman yang mengalami kutu kelamin ini Sedang hamil atau bumil yang sedang mengalaminya Itu sebaiknya konsultasi ke dokter Jangan beli obat sendiri ya Kemudian apabila mengalami infeksi kulit Akibat gatel Kan tadi gatel pada malam hari terutama Itu sampai luka Sampai timbul infeksi Karena bakteri ada nanah gitu ya Itu juga harus segera konsultasi ke dokter Jadi siapa nih yang lebih beresiko Untuk mengalami kutu kelamin ini Ada banyak faktor ya Yang bisa menyebabkan orang beresiko Untuk mengalami kutu kelamin Yang pertama salah satunya ya Yang memang memiliki beberapa pasangan seksual Yang sering gonta-ganti pasangan ya Kemungkinan ya Karena ada pasangan yang mungkin teman-teman melakukan pada saat itu Itu mengalami sih kutu kelamin bisa menularkan Kemudian yang melakukan kontak seksual dengan orang yang terinfeksi Jelas ya Karena kutu ini mudah menular Mudah terjangkit dari satu orang ke orang yang lainnya Kemudian apabila menggunakan spray atau pakaian Yang bersama-sama dengan orang yang terinfeksi kutu kelamin ini Jadi itu resikonya akan lebih tinggi untuk terkena si kutu kelamin Kemudian kalau teman-teman udah ke dokter gitu ya Jadi gimana dok? Saya akan ke dokter nih Kira-kira dokter melakukan apa nih? Gimana cara dokter menentukan apakah saya memang Menderita kutu kelamin atau tidak gitu ya Kalau memang nih teman-teman udah konsultasi dateng ya ke dokter ya Dokter yang menduga teman-teman mengalami kutu kelamin Biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu pada area pubis gitu ya Untuk memastikan penyebab gatelnya di area situ Kemudian akan dilihat nih ditemukan gak nih si kutu kelaminnya Yang warnanya coklat, abu-abu pucat gitu ya Kemudian ada telurnya gak pada area rambut pubisnya gitu ya Untuk memastikan apakah benar penyebab gatelnya itu atau infeksi sekundernya itu Karena suatu kutu kelamin Nah kalau udah nih ternyata memang ditemukan sama dokter itu adalah suatu kutu kelamin gitu ya Nah pengobatannya itu gimana Pengobatannya itu menurut CDC ya itu menyatakan bahwa kutu kelamin itu dapat diatasi dengan beberapa hal Nah obatnya itu salah satunya ya menurut CDC itu bisa menggunakan lotion yang khusus Lotion pembunuh kutu kelamin yang mengandung 1% permetrin Atau pelembab yang mengandung piretrin Ataupun yang mengandung piperonil butoksida Itu merupakan obat-obatan yang bisa digunakan untuk kutu kelamin Biasanya dokter akan memberikan itu Dan kadang-kadang juga obat-obatan ini bisa dibeli di apotek Karena ini merupakan obat yang bebas tanpa resep dokter Apabila sudah menggunakan lotion-lotion khusus tadi Ternyata tidak berhasil nih belum berhasil Maka bisa teman-teman memilih obat-obat lain gitu ya Nah obat-obatnya itu namanya ada yang malation kemudian iformetin itu juga bisa Tapi obat-obatan ini harus digunakan dengan resep dokter Jadi konsultasi dulu ke dokter untuk mendapatkan obat ini ya Nah untuk pengobatan di rumah yang bisa membantu untuk mengatasi kutu kelamin ini Yang bisa teman-teman gunakan ya Yang pertama jelas ya hindari berbagi pakaian Berbagi spray atau handuk dengan orang atau pasangan yang memang Anda curigai Itu memiliki kutu kelamin Kok dia kayaknya sering garuk-garuk nih pada area kelaminnya, area pubisnya Itu sebaiknya dihindari ya penggunaan barang-barangnya yang bersamaan Kemudian hindari melakukan kontak seksual Sampai perawatan atau pengobatan itu selesai dan berhasil dinyatakan sembuh Jadi tidak menularkan nih ke orang lain Kemudian untuk teman-teman pada saat didiagnosis memiliki kutu kelamin Sebaiknya memberitahukan nih ke pasangan seksual teman-teman Ke suami atau ke istri gitu ya Agar pengobatan juga dapat segera dilakukan Dan lihat juga apakah pasangan teman-teman sudah memiliki gejala dari si kutu kelamin ini Dan yang paling penting ya jelas ya Membersihkan area rumah, kamar, kamar mandi gitu ya Ataupun handuk dan spray dan pakaian yang teman-teman gunakan itu menggunakan air hangat Atau menggunakan sabun gitu ya yang ada antibakterinya Selanjutnya teman-teman bisa mengeringkan pakaian handuk atau alat-alat spray Tadi yang sudah dicuci baru bisa digunakan kembali Yang penting ya teman-teman jangan malu untuk mengkonsultasikan Atau diskusi nih tanya ke dokter yang terdekat dengan teman-teman Agar bisa mendapatkan pengobatan yang lebih tepat Biar tahu nih penyebabnya apa Biar cepat sehat sama-sama sehat gitu ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Yang belum subscribe, subscribe dulu ya dokter SW Saya juga ada instagram, ada tiktok Teman-teman boleh DM instagram saya Kalau ada pertanyaan nanti saya bales Pasti saya bales tapi saya balesnya satu per satu ya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax